Hai sebelum di setel kita coba dulu ya kotor supra ya koplingnya kurang dapat baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di virdos channel ya oke, kali ini saya akan membagikan tips caranya menyetel kopling manual ya semi otomatis di motor bebek otomatis semi manual ini pada dasarnya di motor Honda sama saja di blok bagian kanan ya, ini baut penyetelnya ini di Harisma ya ini di Supra X ini berpengaruh di tuas prosneleng ya kita lihat ini jarak mainnya jarak mainnya terlalu jauh nanti prosnelengnya akan keras ini kalau di motor jenis Supra 125 kalau jarak mainnya terlalu jauh dia akan bunyi ya kalau dimasukin gigi keras sekali oke langsung saja kita akan lakukan penyetelan ya kita lihat disini ada mur 14 dan obeng main ya kita gunakan kunci 14 yang ring atau pas bisa untuk mengendorkan murnya dulu kita kendorkan berlawanan arah jarum jam ya atau ke kiri setelah kendorkan kita putar ke sebelah kiri juga setelah mentok udah mentok putarannya ke kiri kita lihat di tuas prosneleng dia akan terangkat ya kalau putarannya udah mentok dia akan terangkat oke udah mentok lalu kita putar sepertiga ya ini sekitar jam 11 ya kesini nanti kita ke arah jam 12 kita putar sekitar 20 atau 25 derajat lah putar ala alawan balik ya untuk menjaga sepaling ya kalau terlalu dapet nanti koplingnya akan selip setelah itu nanti kita kencangkan murnya ini prosnelengnya sudah otomatis terangkat ya jarak mainnya sudah normal ini kalau terlalu dapet juga nanti akan selip ya masuk giginya udah enak nih di motor jenis supra 125 atau harisma dan sejenisnya juga sama ini bautnya langkah-langkahnya juga sama kalau untuk Yamaha di sebelah kanan ya oke kita langsung tes jalan saja apakah sudah enak nih masuk giginya udah enggak kasar ya jadi lebih empuk masuk giginya kita akan coba tes jalan apakah selip atau enggak kita akan coba tes jalan 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 kita akan coba tes jalan